Intro Ya Tribuners masih menyaksikan bincang bola bersama Tribun Bali Masih bersama saya dan dua komentator kita disini Kita kembali lagi membahas soal komang teguh putra Bali Yang saat ini sedang mengikuti pengusahaan latihan bersama tim Nasus 19 Asuhan pelatih Sintayong di Kruasia Dan Pak Nyoman ini sangat menarik nih bahas soal Komang Teguh nih pemain muda dari Bali Yang menurut saya sudah memiliki banyak prestasi ya Bung Melalang buana ke berbagai kejuaraan Kekejuaraan di Menpora atau di Piala AFF juga Sempat meraih juara Piala AFF U16 tahun 2018 Itu seperti apa perjalanan itu? Bapak bisa ceritakan Waktu itu Piala AFF itu kan di Sidoarjo Jadi kita keluarga kita dukung ke sana juga Jadi kasih support yang Kita ikuti juga ke Sidoarjo Jadi kita support ke sana Udah itu karena di tim Nasus itu kan kita gak boleh Sembarang ya masuk hotelnya Kita maunya sih mau melihat, mau kasih dukungan Tapi hanya boleh di lapangan saja Jadi kita support dengan sekuatnya lah Kasih doa yang terbaik untuk anak Dan supaya bisa juara Dan itu kami berterima kasih banyak Kepada Tuhan yang mengesah Yang sudah mengabulkan doa kami Keluarga Itu juga menjadi kebangan untuk kita Dan juga untuk keluarga besar kita Untuk masyarakat Bali juga Ya itu tadi kejuaraan di Jepang itu Setelah juara di Jepang Kemudian ke Piala AFF U16 U16 ya Itu bagaimana itu Pak perjalanannya Dari juara setelah di Jepang Terus juara Piala AFF Setelah itu Komang Teguh bersama teman-temannya kemana lagi? Setelah dari AFF Dia ikut Piala AFC AFC di Kuala Lumpur Kalau tidak salah dia waktu itu main di lapangan Di Bukit Jalil Bukit Jalil AFC U16 ya 2018 Waktu itu kita menang-menang-menang Masuk di lapangan besar Ketemu sama Australia Kalau sama Australia 2-3-2 Jadi waktu itu juga saya datang ke sana Untuk melihat Ke Malaysia Jadi untuk support orang Memang harus begitu Mungkin kalau sebelum bertanding Ada sempat kontak-kontakan Sampai saat ini Seperti tadi pagi Tadi pagi Semasa sempat Main bertanding Saya selalu WA Mamanya juga selalu Setiap hari mamanya Kasih support Untuk komunikasi Hanya chattingan saja Apa sih yang diobrolin selama chattingan sama dia Pak? Selama jauh gitu Yang diobrolin Selamat bertanding Tetap semangat di sana Turut apa yang Dikasih sama pelatih Sama Gininya di sana Kamu harus ikuti Tak boleh kamu Melalaikan Perintah dari Pelatih dan staff di sana Dan selalu terima kasih Jawabnya Dia Keluarga Dia bisa Dia bisa Nanyain apa Pak Kalau dari sana ke sini Apa yang biasa dia tanyain Komang jarang Berarti Dari sini yang nanya duluan Memang pendiam Karena dia Jarang mungkin Itu beda ya Anak-anak lain Sering sudah bermain Di IG Kelihatan Di Facebook Di media sosial Komang Kalau saya tidak salah Dia posting Di Kroasia Sekarang sampai sudah Dua bulan Di sana Baru dua kali Dia posting Foto timnya kayaknya Iya kayaknya foto tim Dan dia di hotel Waktu dia libur Itu aja Dua kali saja Dia saya lihat Di posting Selama ini Dia tidak Memang saya tekankan Maaf Dari saya sendiri Yang menekankan Betul Betul Belatih Sintayong Juga mengetatkan itu Mengetatkan Untuk pemain-pemain Tidak boleh Bermain sosial Jadi saya Itu yang paling Nomor satu Jangan terlalu sering Bermain media sosial Anak harus Fokus dulu Di DC Baru Kalau ada waktu Silahkan Itu aja Saya Kalau Untuk Anak-anak Untuk Ini Untuk Media sosial Tapi ya Anak ini Penurut Penurut Ya Penurut Mungkin Komang adalah Salah satu contoh Anak muda Yang Benar-benar Ingin maju Didukung oleh Orang tua Yang sangat Memberikan dukungan 100% Untuk Anak-anak Seperti apa Mungkin ini Bisa jadi contoh Bagi Pemain-pemain muda Di Bali Saya kira Ini Bisa menjadi Motivasi Bagi Pemain-pemain muda Bali Khususnya Kalau mereka Memang Berkomitmen Atau berkinginan Bercita-cita Menjadi Pemain Tentu harus Disiplin Dan Tidak boleh Setengah-setengah Itu intinya Tidak boleh Setengah-setengah Harus memang Fokus Kalau memang Jadi Pemain bola Selain Pastinya Akan mendapat Dukungan Dari orang tua Anak ini pun Juga harus Punya Komitmen Kuat Bahwa Dia harus Bisa menjadi Seorang pemain Tidak Sekedar Menjalankan Hobi Ini Komang Teguh Bisa menjadi Motivasi Bagi Teman-teman Seangkatannya Aupun Anak-anak Buda Bali Bahwa Pemain Asal Bali Itu bisa Menembus Tim Nas Memang Selama ini Kebanyakan Pemain Bali Itu Bermain Di posisi Back ya Kebanyakan Pemain bertahan Pemain bertahan Kita lihat Bahwa Dari Dulu Era Galatama Ada Madi Pasir Kijang Dewata Kemarin Juga Ada Pudu Gede Junyatar Juga Di PLAMF Kemudian Pudu Gede Juga Diikuti oleh Komang Teguh Ada Gede Sukadana Juga Dimain bertahan Gelana Mantengat Dikai Wijaya Juga Dipanggil Timnas Sekarang Ada Kade Agung 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 Sedikit Maju Kedepan Posisinya Gelana Yang Jarang Tapi Kebanyakan Back Kemudian Komang Teguh Sekarang Ada Timnas 19 Di Timnas U16 Juga Ada Kaichen Putra Kemudian Ada Marcel Tapi Pemen Bali United Yang Kelahiran NTT Jadi Memang Pemen Pemen Bali Punya Potensi Sebenarnya Untuk Menjadi Pemen Bintang Dan Bisa Menembus Timnas Artinya Ini Bisa Menjadi Motivasi Bagi SSB Di Bali Bagaimana Dia Bisa Serius Menciptakan Pemen Pemen Andal Yang Bisa Mengikuti Jajak Komang Teguh Komang Teguh Dan Kawan-kawan Yang Lain Kalau Bapak Sendiri Bagaimana Cara Bapak Mendidik Bagaimana Sampai Bisa Menembus Sepak Bola Nasional Itu Kedisiplinan Biasanya Bangun Tidur Bagaimana Dia harus Melati Jadi Dia harus Tidur Jam Berapa Saya Sarankan Kedisiplinan Untuk Istirahat Yang penting Memang Kedisiplinan Itu Kedisiplinan Sangat Kedisiplinan Saya kira faktor Pengaruh lingkungan Bunga Bisa kita Bungkiri Di Bali Saya sering Ngobrol Sama Mantan Pemain Atau Teman-teman Pemain Bahwa Pemain Muda Faktor Lingkungan Sangat Besar Pengaruh Kita Tau Sekarang Dunia Bagaimana Dunia Milenial Pengaruh Sangat Kuat Dari Kehidupan Sehari-hari Kita Tau Bagaimana Anak Muda Sangat Labil Sangat Muda Terpengaruh Kalau Istilah Dulu Kalau Sudah Kenal Leneng Lening Ada Tempat Sering Nongkrok Di Berat Disinilah Diperlukan Kedisiplian Si Anak Ini Untuk Bisa Menjadi Pemain Yang Bagus Jadi Memang Harus Ada Dari Dalam Hati Sendiri Dalam Jiwanya Bahwa Dia Ingin Menjadi Pemain Selain Tentunya Dukung Dari Orang Tua Itu Mungkin Ini Langsung Terakhir Closing Statement Apa Saran Sarannya Untuk Pemain Muda Di Bali Dan Untuk Para Orang Tua Di Bali Kuncinya Adalah Disiplin Dukung Dari Orang Tua Dan Si Anak Harus Bisa Melepaskan Diri Dari Faktor Lingkungan Yang Kurang Baik Bagaimana Dia Bisa Mempunyai Keteguhan Hati Keteguhan Hati Untuk Bisa Menjadi Pemain Bola Tidak Bola Setengah Setengah Kalau Dia Yang Bercita Menjadi Pemain Bola Harus Serius Fokus Jadi Disiplin Kuncinya Seperti Bagaimana Dia Bangun Tidur Bagaimana Dia Mengatur Pola Makannya Tidak Begadang Seperti Itu Apalagi Sampai Terkena Alkohol Itu Harus Dihindari Itu Yang Perbahaya Itu Perlu Dihindari Jadi Memang Komitmen Dia Untuk Menjadi Pemain Itu Memang Tumpuh Dari Dalam Dirinya Selain Dukung Orang Tua Kalau Bapa Sendiri Seperti Apa Terakhir Saya Tambah Sedikit Disiplin Kemauan Anak Saya Dulu Komang Waktu Kelas 4 Dia Sudah Bilang Pak Nanti Teguh Mau Jadi Pemain Tim Nas Dia Punya Motivasi Dari Kecil Sudah Dari Kelas 4 SD Waktu Itu Dia Juara Di SD Mungkin Itu Yang Punya Motivasi Dirinya Sendiri Yang Mempengaruhi Jadi Kemauan Anak Harus Ada Dukungan Dari Orang Tua Untuk Bisa Mencapai Menjadi Seorang Pesepak Bola Profesional Ataupun Pada Pekerjaan Apapun Terima kasih Bung K7 Dan juga Pak Nyoman Terima kasih Banyak Atas Waktunya Sudah berbagi Cerita Bersama Kita Disini Di Bincang Bola Bersama Tribun Bali Dan Tribun Ners Itu tadi Perbincangan Kita Soal Pemain Muda Bali Komang Teguh Yang Saat Ini Sedang Menjalani Pengusat Latihan Bersama Timnas U19 Kami Akan Kembali Kehadapan Anda Pada Episode Selanjutnya Jangan Lupa Klik Like Comment Dan Subscribe Sampai Jumpa Terima